Intro Baik pemirsa, selamat pagi di hari ini, Senin tanggal 26 Juni 2023 Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan bertempat di wisata Selu Kembang, Dawung Matese, Karanganyar Bagaimana liputannya? Mari kita ikuti bersama Gerakan pangan murah GPM Nasional resmi dibuka oleh Bupati Karanganyar di wisata Kembang, Desa Dawung Matese, Karanganyar hari ini, Senin 26 Juni 2023 Gerakan pangan murah nasional ini serentak dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi Altyazement disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Karanganyar Insinyur Siti Maisharoh MSI ketika memberikan laporan kegiatan GPM se-Indonesia dilaksanakan serentak pada hari ini diikuti oleh 37 provinsi dan 240 kabupaten kota se-Indonesia Kegiatan ini didukung oleh Perum Bulog, Gapoktan, serta UMKM di Kecamatan Matese Perum Bulog sendiri menyediakan 2 ton beras dalam 400 plastik 400 kg gula dan 400 liter minyak yang akan diserahkan kepada 400 pembeli Semetra itu Bupati Karanganyar, Dr. Andes Haji Julatmono, Magister Manajemen, Magister Hukum dalam sebutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu lumpuh pangan nasional Ia berharap agar kegiatan ini mampu menginspirasi untuk meningkatkan produksifitas dalam menjaga ketahanan pangan Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gerakan pangan murah nasional yang berlangsung di Desa Dauk Matisih ini Resmi kita buka, semoga masyarakatnya ayem tentrem, masyarakatnya senang hari ini mudah-mudahan murah Semua stakeholder kita dorong untuk bisa menyediakan layanan pangan yang murah kepada masyarakat Dan kita juga melalui Dinas Pertanian sudah berupaya maksimal untuk bisa memaksimalkan pasokan pangan dan distribusinya juga kita upayakan bisa sedemikian lancar yang masyarakat bisa menikmati akses untuk mendapatkan pangan yang murah Pandula produk-produksi pertanian yang berbentuk beras, juga sayuran, juga UMKM Desa Dauk Semuanya bisa ditampilkan dan Pandula juga perlesapan produksi masyarakat bisa menikmati Harapan kegiatan ini bisa dilaksanakan setiap tahun Perkenalkan saya Latifa dari Pari Kesit Lesung Jumenggelung Kami base di Matesih, kemudian untuk penjualan ada di Pasar Karang Pandan di Pasar Legi Solo Dan pemirsa seperti inilah contoh-contoh produk yang tadi Dan Bupati menyatakan siapan karanganyar dengan produk-produk pertanian Beliau yakin karanganyar tidak akan kurangkan pangan dan pasti harga stabil Karanganyar adalah salah satu pemasok pangan di Jawa Tengah dan Indonesia Demikianlah Fiskomio Pekaranganyar melaporkan Terima kasih Terima kasih